Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Kang Akal Channel Hari ini pagi-pagi kita kedatangan dua gigi susun ini punya PS dengan kasusnya giginya rompal 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 Parah memang Yang ini juga Pada rompal semua ini Kali ini kita akan sambung lagi Nanti kita potong Kita potong Lalu kita Sambung ya Supaya nanti bisa dipakai lagi Kayak apa proses pekerjaannya Simak terus videonya ini Sampai selesai ya Nah Sebelum kita potong Kita ukur dulu Panjangnya ini ya Supaya nanti Tidak terlalu Tidak kependekan Dan tidak terlalu Panjangan Ini yang ukurannya di 123 mili Antara Gigi yang ini Sama yang Sebelah Sini sama sebelah sini ya Garaknya 123 mili Lalu nanti kita akan potong Menggunakan Bender Kita potong Disini Yang satunya Kita potong Disini Lantui Kita Batang Bender Habis itu Kita bubut Dengan proses Pengesokan Nanti ya Disok Masuk Langsung Dilas Yang terbanyak Yang full Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Sudah terpotong Lanjutkan Dengan yang Satunya Gigi susun yang satunya Kita potong Kita potong Di bagian situ ya Dan sudah terpotong Ini hasilnya Kita gunakan Yang Masih bagus Langsung Kita lanjut Ke proses Pembuutannya Setelah Kita center Kita bubut Kita Dengan Angkat Kita akan Sambung Dengan Proses Pengesokan Kita masukkan Sekitaran 2 cm Nanti Buat Masuk Mesoknya Dan Kita Sambung Last Full Dengan Kawat Last LB52U Terima kasih Terima kasih Terima kasih Material ini Cukup Keras Jadi Pembuutannya Kita pelan-pelan Saja Kita sayat Satu setengah Mili Agar Pesonya Tidak Mudah Patah Terima kasih Nah Untuk Yang Bagian Ngesok Kedalam Saya Bikin Diameter 25 Dengan Masuknya Nanti Dipres Supaya Kuat Inilah Hasilnya Kurang lebih Nanti Yang Bagian Ini Buat Masuk Ke Slop Terus Bagian Terus Ini Buat Tempat Buat Kita Ngelas Nanti Kita Ngelas Full Nanti Nah Setelah Itu Kita Langsung Aja Lanjut Ke Potongan Gigi Yang Satunya Kita Bukut Seperti Yang Satunya Tadi Ya Habis itu Kita Lubangi Lubangi Kita Lubangi Sesuai Dengan Diameter Yang Kita Bubur Tadi Yaitu 25 Mili Tadi Sub indo by Tadi jangan lupa kita ukur dalamnya tadi dua senti supaya tidak mentok nanti habis itu kita bubut terapikan diameter lubangnya itu dengan diameter 25 mikro 25 mili masih cahaya hai 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 jangan lupa kita letakkan dulu permukaannya biar nanti bisa nampaknya senter ya hai 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 lalu kita ukur diameter dalamnya kurangnya pas lafas kita akan masukkan giginya satunya itu nanti nanti kita pres ya setelah kita pres kemarin misalnya kita alas masuk tahap last dengan bantuan bril duduk kita sodok dengan kepala lepas dengan senter itu supaya nanti waktu pengelasan tidak mengalami pemuayan atau geser gitu ya maka kita gunakan bril duduk ini kita cantum dulu beberapa titik kemudian nanti kita last pakai kawat last LB52U hai hai selamat menikmati terima kasih 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 nah setelah dingin kita baru bisa melepas brilnya ini jangan sampai pas posisi masih panas brilnya jangan sampai dilepas dulu ya tunggu biar dia adem atau hangat-hangat dulu baru berlian dilepas pas itu kita bubut kita rapikan sambungannya tadi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh